selamat menikmati saya akan mencoba untuk merubah lampu ini ya menjadi otomatis yang sebelumnya seperti ini ya kita coba dulu nah ini menyala ya seperti ini dan saya akan membuat lampu ini menjadi otomatis tanpa harus menggunakan saklar atau stop kontak ya Oke ikutin terus videonya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya Oke komponen yang pertama kita butuhkan adalah ini ya ini adalah SCR 242 P4 M atau bisa juga menggunakan PR3D ya sini saya adanya 2 P4 M nah kita jepitkan disini disini susunan untuk kakinya ya ini adalah yang paling kiri ini adalah katoda yang tengah anoda dan yang paling kanan ini get kemudian setelah itu yang kita butuhkan adalah resistor 1 mega ohm ya resistor 1 mega ohm ini akan kita sordel ke kaki anoda dan get nah setelah itu kita membutuhkan disini ini adalah LDR ya ini adalah sensor cahaya nah LDR ini kita solder ke kaki katoda dan get ya selanjutnya kita rangkai dioda ya sebanyak empat buah menjadi penyiarah nah ini dia susunannya ya untuk yang katoda disatukan dengan katoda kemudian anoda dengan anoda kemudian yang ini kiri dan kanan itu silang ya nah langkahnya yang tadi ini kita cari disini ya Nah untuk katoda ini yang ini ya kita akan solder ke anoda dari SCR ini seperti ini ya posisinya nah nah ini katoda ini akan digabungkan ke resistornya ke kaki ini ya ke kaki anoda dari SCR nah kemudian untuk yang anoda ini yang untuk kaki dioda anoda ini kita kita solder ke kaki SCR yang katoda jadi rangkaiannya seperti ini ya nah kalau diarah atas dari atas ini seperti ini nah dioda yang kartoda ke anoda ke anoda SCR kemudian dioda yang anoda itu ke kartoda seperti ini nah selanjutnya kita bongkar untuk lampunya ini ya kita bongkar saya zoom out dulu biar jelas seperti ini ya kemudian setelahnya kita akan memberi lubang dulu ya terlebih dahulu disini kurang lebih sebesar ini nah setelah itu kita akan putuskan salah satu jalur dari kabel ini ya yang menuju ke lampu LED ini kita potong dan akhirnya seperti ini ya sudah kita putuskan selanjutnya kita kita akan berikan timah biar mudah dalam penyordelan kemudian setelah itu kita ambil rangkaian yang tadi kemudian kita ambil rangkaian tadi dan kita hubungkan ya kaki-kaki ini nah disini untuk menghubungkannya disini ada nih untuk kaki dioda yang belum terhubung kemana-mana nih dua ini ya terbalik juga nggak apa-apa satu-satunya lagi nah jadinya seperti ini kemudian nah untuk mata LDR nya ini kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi seperti ini kemudian kita kasih lem tembak atau lem bakar kemudian lampunya kita pasangkan lagi dan kita kasih lem biar tidak tepat hasilnya seperti ini ya sekarang kita coba selanjutnya kita ambil stop kontak nah kemudian disini kita colokkan ya kita coba ya semudah-mudahan berhasil lampu nah dan ini menyala kemudian kita ambil baterai atau cahaya ya kemudian kita sorotkan ke LDR nah jadi ini akan menjadi lampu otomatis di malam hari dia menyala di siang hari dia akan mati dan ini cocok untuk lampu taman ya atau lampu luar rumah nah seperti ini oke cukup sekian videonya jangan lupa like komen subscribe semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati